Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lo di channel Pinang Nibala Duo Masih usah membo Rian Fabrikasi Dan kalau lah do Rian Lah pastinya konten awa kini Yaitunya Minang Baca Rito Hari ko akan membahas sakit Kasus yang Kini sadang gadang-gadang mana Dibahas di orang Negari awa, orang Indonesia Kemudian orang di seluruh dunia Membahas kasus ko gini Yaitunya kasus tentang virus Corona atau yang Sering disebut dengan 2019 Encov Tapi sebelum mau masuk akan dalam kasusnya Langkah baiknya sana Like, share, dan subscribe dulu channel ko Jangan lupa klik loncengnya Supaya sosana gak ketinggalan Video-video dari kami Pinang Nibala Duo Jangan lupa follow Dan DM-DM tentang masukan Ataupun kasus-kasus yang ingin Dibahas dari Pinang Nibala Duo Melalui komentar Ataupun Dari aku Nigi Pinang Nibala Duo Sabah belum baca rito Bisulman biasa Awas jalan intronyo Konya Virus Corona Atau 2.029 Balai Encov Adalah virus yang menyebarnya Melalui manusia ke manusia Jadi penyebarannya Mentor manusia ke manusia Bahkan bisa tertular Melalui barang-barang Yanglah dipaci oleh Si pasien tadi Pasien Corona tadi Jadi misalkan Kayak Nyomaci pena Nyomaci kegang pintu Nyomaci tisu Nyomaci segala Sesuatu sendok Dan itu Penularannya bisa Melalui hal tersebut Virus Corona Ko Pertama kali terdeteksi Di Wuhan Salah satu kota Di Cino Sebenarnya dari Dr. Li Wenliang Alah Mengwarning soal Virus Corona Ko Ke grup alumni sekolahnya Jadi itu awal ceritanya Nyomaci Mengwarning soal Terdeteksinya Sebuah virus Yang baru Dan kemudian Nye sebarkan Warning di Grup sekolahnya Grup alumni sekolahnya Melalui Pesan singkat Di Cino Biasanya Kan di Siko Whatsapp Apakah Kalau di Cino Lebih populer WeChat Di Sinan Jadi Isi Isi dari Pesan dokter Li Wenliang Ko Adalah 7 pasien Dari pasar makanan Laut lokal Telah didiagnosis Menderita penyakit Mirip SARS Dan dikarantina Di rumah sakit Tanpa Beliau bekerja Ko Li Li Wenliang Ko Adalah seorang Dokter Berusia 30 tahun Yang bekerja Di rumah sakit Di Wuhan Kota Kota yang Pusat Penyebaran Virus Corona Ko Setelah Dokter Li Menyebarkan Pesan Takatu Dokter Li Bukannya Dianggap Sebagai Pahlawan Malah Dianggap Sebagai Penyebar Isu Meresahkan Nah Aneh Jadinya Bertujuan Elok Pengen Mewarning Kawan-kawannya Tapi Malah Dianggap Sebagai Penyebar Isu Meresahkan Sesaat Setelah Pesanko Dikirim oleh Dokter Li Ke Grupnya Itu Pada Tanggal 31 Desember 2019 Balik Otoritas Kesehatan Wuhan Mengadakan Pertemuan Untuk Membahas Virus Baru Jadi Sebenarnya Mungkin Tujuannya Elok Dari Pemerintahan Wuhan Tujuannya Supaya Warga Di Wuhan Tidak Panik Tapi Akhirnya Kan Bisa Jadi Masalah Kalau Misalkan Virus Tidak Di Warning Dari Awal Dan Kemudian Setelah Dilakukan Pertemuan Karena Dokter Li Tau Lebih Dulu Menurut Otoritas Kesehatan Wuhan Maka Dipanggil Dokter Li Tadi Oleh Pejabat Rumah Sakit Untuk Ditanyai Dari Mas Tau Dik Tentang Virus Lebih Dulu Akhirnya Pada Tanggal 3 Januari 2020 Dokter Li Dipanggil Kekantua Polisi Untuk Atas Tuduhan Penyebaran Berita Meresahkan Dan Mengganggu Ketertibaan Sosial Jadi Itu Tuduhannya Kemudian Dipaksa Menendatangani Sebuah Surat Perjanjian Atau Surat Pernyataan Dan Berjanji Untuk Tidak Mengulang Kembali Jadi Ikoko Memang Kesannya Ditutupi Dulu Jadi Supaya Mungkin Dipelajari Dulu Oleh Pemerintah Wuhanko Baru Bekok Di Agia Sosialisasinya Kemasyarakat Seperti itu Mungkin Dan Akhirnya Dokter Li Menendatangani Perjanjian Tersebut Karena Kalau Tidak Itu Kebebasannya Sebagai Dokter Dan Ingin Setidaknya Menolong Orang-orang Yang Terkena Virus Jadi Terhambat Lebih Bayang Menendatangani Dan Kembali Meneliti Tentang Virus Ko Dari Balik Layar Untuk Korban Virus Corona Ko Sendiri Sampai Saat Inilah Mencapai Angka 24.551 Orang Tersebar Di 28 Negara Dan Terbanyak Berlokasi Di Cina Jadi Memang Yang Paling Banyak Korbannya Itu Di Cino Jadi Sana Tapi Sana Sana Takut Soal Mati Masih Yang Menentukan Sana Cara Untuk Pencegahan Virus Corona Menurut Para Ahli Dan WHO Sendiri Adalah Dengan Mencuci Tangan Dengan Benar Jadi Mencuci Tangan Adalah Yang Benar Adalah Yang Salah Jadi Memang Sebaiknya Kita Mencuci Tangan Dengan Benar Seperti Dengan Menggunakan Air Mengalir Dan Menggunakan Sabun Minimal 20 Detik Memakai Masker Yang Kedua Memakai Masker Tentu Kawan Tahu Kalau Masker Memang Kini Sedang Sulit Bana Jadi Memang Harus Diharuskan Untuk Mencegah Kau Diharuskan Memakai Masker Dan Itu Pun Ada Cara Yang Benar Dan Salah Itu Kalau Kawan Kawan Tahu Benarnya Bisa Cari Tutorial Mungkin Di Youtube Ataupun Di Sumber Yang Kawan Kau Untuk Menjago Selanjutnya Yang Ketiga Adalah Menjaga Ketahanan Tubuh Menjaga Ketahanan Tubuh Berbagai Macam Caranya Yang pertama Adalah Dengan Olahraga Makan Teratur Semua Makannya Bergizi Kemudian Hentikan Hal-hal Yang menurut Kawan-kawan Bisa Merusak Ketahanan Tubuh Seperti Merokok Minum Minum Keras Banyak Bacam Hal Yang Bisa Merusak Ketahanan Tubuh Dan Untuk Yang Keempat Adalah Tidak Berkunjung Dulu Ke Negara Yang Tingkat Coronanya Itu Dari Kontak Dengan Hewan Yang Memiliki Potensi Menyebarkan Virus Seperti Tikus Hewan-hewan Yang Memang Liar Jadi Memang Mungkin Sajo Mungkin Sajo Hewan-hewanko Membawa Virus Melalui Tubuh Nyo Tau Itu Dalah Limucar Supaya Virus Penanganan Penanganan Awalnya Mencegah Virus Supaya Tidak Kana Dia Tapi Di balik Satunya Kawan Sanak-sanak Yang paling penting Yang awak lakukan Adalah Itiar Menyerahkan Diri Kepada Allah Dengan Berdoa Sembayang Mengaji Di tinggian Karena Setiap Manusia Pasti Akan Mati Aduh Aduh Manusia Pasti Akan Mati Hanya Itu Yang Kami Sampaikan Sekian Dari Kami Pinang Di Balah Dua Jangan Lupuh Sanak-sanak Share Like Subscribe Kalau Ada Kasus Dan Ingin Sanak Kami Bahas Silahkan Buik Di Komentar Atau DM Di Pinang Di Balah Duo Salah Dan Janggal Kami Mohon Maaf Kami Ketik Baru Baraja Kok Salah Tolong Ajai Wabilah Taufiku Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Spera Wabarakatuh Wabarakatuh